Badan Penanggulangan Bencana Kebupaten atau BBBK Cibaradaya menghimbau masyarakat untuk menghospadai potensi kebakaran akibat musim kemarau yang melanda saat ini. Himbauan ini guna mencegah terjadinya bencana karhutlah yang tentan terjadi. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, kini Kabupaten Cibaradaya sudah memasuki musim kemarau atau cuaca ekstrim, sehingga rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Mengingat banyaknya kawasan lahan gambut di wilayah Cibaradaya, masyarakat dihimbau selalu waspada terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selama memasuki musim kemarau, area hutan dan lahan mengalami kekeringan sehingga mudah terbakar. Kepala BPPK Aceh Baradaya, Armayadi mengatakan, kasus kebakaran di Aceh Baradaya selama tahun 2023 cukup tinggi, sehingga masyarakat terus diberikan edukasi agar selalu waspada. Dengan tidak membakar sampah dan hutan sembarangan, serta memperhatikan kabel-kabel listrik di rumah masing-masing yang dapat berdampak fatal. Saat ini BPBK bersama TNI Polri dan Tagana terus selalu siap-siaga terjadi kebakaran dengan menyiapkan sejumlah peralatan dan mobil pemadam yang dibutuhkan untuk mempermudah proses pemadaman. Terima kasih telah menonton!